PRAYAWAN LEOLOJILID 10 Pangeran Pekik menundukkan kepalanya, tampak amat sedih. Yoga suara menghela nafas berkali-kali, akan tetapi tidak membuka mulut. Tetapi diam-diam yoga suara menjadi sedih juga, menghadapi kenyataan pahit ini. Menghadapi kenyataan bahwa gagak rimang makin lama semakin suram, ditinggalkan oleh beberapa orang tokohnya. Nama-nama Lawa Ijo, Kebojalu, Indrajit, Dewa Serani, Jalatunda, dan Madubala, sekarang tinggal nama saja manusianya sendiri telah tiada. Dalam tokoh gagak rimang sekarang tinggal sedikit saja. Apakah mungkin nama gagak rimang sebagai penerus perjuangan Raden Haryo Penangsang, akan hancur lebur? Untuk mengetahui hal ihwal gagak rimang ini, silahkan baka cerita jaka Pekik, ratuan dan sari dan kisah si pedang buntung, oleh pengarang dan penerbit yang sama. Untung sekali bahwa yoga suara tidak tenggelam dalam perasaannya. Ia sadar bahwa apa yang telah tiada, tak dapat disesalkan. Kemudian terdengarlah kata pangeran Pekik yang nadanya meratap, paman suara, lalu apakah yang harus aku lakukan sekarang ini Gusti, ampunilah hamba apabila jawaban hamba ini tidak berkenan di hati paduka, sahut yoga suara hati-hati. Sudilah paduka mendengar pendapat hamba, bahwa di medan perang, lebih lagi kedudukan Gusti sebagai panglimat, semua tindakan harus tegas, apakah maksudmu titik. Di medan perang hanya dua macam soal saja yang terjadi. Membunuh atau dibunuh. Menang atau kalah. Untuk memperoleh kemenangan, tiada jalan lain kecuali mengalahkan musuh. Dan mengalahkan musuh, mau tidak mau harus melakukan pembunuhan, yoga suara berhenti sambil mencari kesan. Pangeran Pekik belum membuka mulut, dan Adipati Surabaya ini hanya menghela nafas pendek berulang-ulang. Agaknya dalam dadanya terjadi pertandingan. Dan agaknya terasa berat juga bagi pangeran ini kalau dirinya harus melakukan pembunuhan. Selama hidup ia belum pernah membunuh seseorang walau musuh yang jahat sekalipun. Sejak sebelum menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati, yang setiap hari selalu berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi, ia selalu mengalahkan lawan tanpa membunuh. Mungkinkah dirinya sekarang harus merubah kebiasaan hidupnya ini, dengan membunuh sesama manusia? Gusti, kata yoga suara lagi, hamba mengerti bahwa terasa amat berat bagi paduka untuk merubah kebiasaan itu. Gusti pangeran terkenal sebagai seorang yang berhati emas. Pendekar budiman, yang selalu menundukkan lawan dengan kebaikan. Tetapi, Gusti, kedudukan paduka sekarang adalah berlainan dengan dahulu. Paduka saat sekarang ini memperoleh kepercayaan dari ingkang sinuunkang jeng Sultan Agung. Gusti merupakan wakil negara Mataram. Gusti merupakan alat kekuasaan negara yang berkewajiban menegahkan kekuasaan dari kaula yang berusaha merongrong kewibawaan Matatam. Manakah mungkin paduka dapat menunaikan tugas ini sebaik-baiknya, tanpa bertindak keras terhadap lawan hem, paman, sahup pangeran pekek sambil menghala nafas pendek? Ya aku mengerti akan alasan yang sudah hengkau kemukakan. Dan aku mengerti pula apa yang harus aku lakukan terhadap musuh. Hem, baiklah, aku akan merobah kebiasaanku dengan cara begini saja. Bagai ku pantang membunuh sesama manusia. Tetapi untuk mengalahkan lawan, aku akan berusaha merobohkan lawan dengan menghindarkan pembunuhan. Maksud paduka, bagaimanakah pendeknya aku hindarkan pembunuhan? Yah, apabila telah menjadi kehendak paduka, hamba takkan dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi dengan sikap Gusti ini, membuat hamba lebih mantap lagi, pangeran pekek tersenyum. Antara dua orang ini, terus bicara dan berunding sampai pagi tiba. Masih pagi benar para senopati pasukan Surabaya telah memerintahkan pasukannya bersiap diri. Dan pada bagian yang semula ditempati oleh Indrajit dan pasukannya sekarang telah diganti oleh pasukan lain, dipimpin oleh seorang tokoh gagak rimang bernama Celeng Kemadu. Akan tetapi pengalaman pahit yang menimpa Indrajit dan pasukannya mereka jadikan guru dan pelajaran. Mereka tidak berani sembarangan menyerbu. Lebih lagi kedudukan pasukan Surabaya kurang menguntungkan apabila harus menggunakan siasat perang campuh. Sebab dengan gampang pasukan giri akan menghujani batu-batu maupun balok kayu. Pasukan Surabaya kesulitan mendekati benteng pertahanan giri. Sebab benteng yang berada di atas perbukitan tersebut, dikelilingi oleh jurang buatan, jagang, yang lebar dan dalam. Mereka tidak dapat melintasi, dan menyerang dengan anak panah pun akan sia-sia belaka. Sebab lawan tidak tampak. Akhirnya Hesti Wiro yang tidak sabar lagi segera memerintahkan supaya menempak dengan meriam. Pasukan meriam segera bersiap diri. Laras meriam dibersihkan. Sesudah itu, bubuk mesiu dan peluru dimasukkan lewat laras meriam. Dipadatkan dengan hati-hati. Setelah semuanya siap, sumbu mesiu dipasang. Moncong diarahkan ke benteng lawan. Petugas membawa obor kayu guna menyulut sumbu mesiu. Ses, ses, bumeriam meletus dan peluru tampak melesat ke arah benteng lawan. Peluru yang melesat itu tidak begitu cepat, sehingga tampak dipandang mata. Akibatnya orang-orang yang melihat, cepat-cepat dapat menghindarkan diri, sebelum peluru itu jatuh dari udara. Para pembaca, kenyataan yang terjadi memang demikian. Peristiwa ini justru terjadi di tahun 1626. Jarak tembak meriam belum cukup jauh, dan peluru yang diletupkan oleh moncong meriam pun tidak cepat, sehingga tampak dipandang mata. Maka sebelum peluru jatuh orang dapat menyelamatkan diri lebih dahulu. Meriam tersebut untuk bisa ditembakkan harus disulut dengan obor, pada bagian sumbu mesiu. Apabila sekali menembak, orang harus menunggu laras dingin kembali baru kemudian dibersihkan. Dengan demikian membutuhkan waktu. Apabila laras belum dingin dipergunakan menembak, laras akan pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Maka walaupun meriam termasuk senjata ampuh di waktu itu, demikian pula senjata api, namun tidak selincah busur dan anak panah yang setiap saat dapat dilepaskan. Demikianlah peluru meriam yang dilepaskan dari pasukan Hesti Wiro jatuh di dalam benteng pertahanan. Akan tetapi sayang peluru tersebut jatuh di tempat yang lapang sehingga hanya menimbulkan lubang dan tidak menimbulkan kerugian apa-apa. Tembakan meriam tersebut, kemudian dibalas oleh pasukan giri dari dalam benteng, menggunakan alat pelempar batu. Inilah yang disebut bandil, yang hanya menggunakan alat sederhana, ialah tali. Batu-batu yang dilepas dengan bandil, dapat mencapai jarak yang cukup jauh, lebih jauh dibanding dengan jarak lemparan tangan biasa maupun jarak tembak anak panah. Lebih lagi kalau bandil tersebut dilepaskan oleh seorang berkepandayan tinggi, dengan dilambari tenaga sakti. Jarak tembaknya akan lebih jauh lagi. Hujan batu itu menimbulkan kegemparan dalam pasukan Hesti Wiro. Mereka terpaksa ribut berlindung atau lari menghindar. Akibatnya, saking gugup terjadilah saling tabrak. Di saat jatuh terguling ini, apabila nasib memang sial, jatuhlah batu sebesar kepalan tangan menimpa kepala. Akibatnya bukan saja benjol, tetapi bisa menyebabkan bocor. Hujan batu itu kemudian disusul pula oleh hujan anak panah. Terjadinya keributan ini, bagaimanapun menyebabkan beberapa orang menderita luka. Hesti Wiro sebagai senopati menjadi penasaran bukan main. Ia memerintahkan menempak lagi dengan meriam. Di samping itu, memerintahkan pula supaya melepaskan anak panah. Peluru meriam berdentum lagi jatuh ke dalam benteng pertahanan lawan. Akan tetapi anak panah yang dilepaskan, merupakan senjata yang terbuang sia-sia. Sebab anak panah itu berjatuhan di luar benteng dan tidak mengakibatkan apa-apa kedudukan pasukan lawan yang berada di bagian atas, memperoleh bantuan alam sehingga banyak memperoleh keuntungan. Hesti Wiro ingin sekali menghujani meriam ke arah benteng lawan. Akan tetapi kehendaknya ini terhalang oleh jumlah meriam yang hanya sebuah, di samping itu juga oleh terbatasnya persediaan bubuk mesin dan peluru. Bukan saja pasukan Hesti Wiro yang memperoleh kesulitan tidak dapat mendekati benteng lawan tetapi juga pasukan yang lain. Mereka pun mencoba seperti yang dilakukan oleh Hesti Wiro. Menggumakan meriam untuk membuat semangat lawan menurun. Akan tetapi sungguh sayang, bahwa semua peluru meriam yang jatuh ke dalam benteng hanya menimbulkan lubang-lubang saja. Dalam menyusun pertahanan, giri memang telah dipersiapkan sedemikian rupa. Di samping pertahanan itu dipisahkan oleh jagang yang tak mungkin bisa dilewati tanpa jembatan, diperhitungkan pula kekuatan jarak tembak meriam. Maka di tempat yang mungkin bisa dicapai oleh meriam, dikosongkan dari bangunan maupun prajurit. Akibatnya hujan peluru meriam tersebut hanya disambut oleh sorak ejekan dari pasukan giri. Sama sekali mereka tidak takut, malah dari tempat yang tinggi, mereka dapat membalas dengan anak panah maupun bandil. Berbareng dengan silamnya matahari di bagian barat, pasukan Surabaya terpaksa bergerak mundur untuk mengasoh, pasukan ini baru akan bergerak lagi, kalau matahari esok pagi muncul di persada bumi. Malam ini pangeran pekik mengumpulkan para senopati, diajak berunding. Ia minta pendapat para senopati, apa yang harus dilakukan esok pagi. Hesti Wiro yang penasaran oleh peristiwa siang tadi mengusulkan agar diadakan penyerbuan secara serentak dengan mempersiapkan jembatan darurat lebih dahulu. Untuk maksud ini sebagai pelindung adalah meriam yang dimiliki. Dengan penyerbuan secara serentak, Hesti Wiro merasa pasti akan berhasil mengalahkan giri. Namun usul ini tidak disetujui oleh yoga suara yang selalu berpikir cermat. Penyerbuan macam itu akan menimbulkan korban banyak prajurit, dan belum tentu berhasil mengalahkan lawan. Kedudukan lawan menguntungkan, dan diingatkan pula tentang penyerbuan yang gagal ketika Mataram menyerbu pondok beligo. Betapa menyedihkan apabila terjadi pasukan Surabaya akan banyak menjadi korban, oleh kerutukan batu-batu besar maupun balok kayu dari atas. Maka menurut pendapat yoga suara, siasat yang paling baik apabila pasukan Surabaya mengurung rapat tanpa menyerbu. Giri takkan kuasa bertahan lama dan apabila persediaan makanan telah habis tentu menyerah. Akan tetapi sebaliknya apabila menggunakan siasat seperti ini, pasukan Surabaya sendiri yang kekurangan syarat. Bagaimana kah mungkin pasukan Surabaya bisa bertahan apabila persediaan makanan yang dibawa dalam jumlah terbatas? Di saat mereka sedang berunding ini tiba-tiba terdengarlah suara gaduh teriakan nyaring dan benturan senjata. Mereka kaget dan cepat-cepat melompat keluar. Di sana, pada pasukan celeng kemaduh tampak api berkobar. Dan dalam pada itu masih tampak pula panah-panah berapi yang melesat di udara. Melihat keadaan itu, tahulah mereka bahwa musuh menyerang dari kejauhan dan menggunakan panah api. Tetapi mengapa terdengar suara beradunya senjata? Pangeran Pekik bergerak mendahului untuk memberi pertolongan. Namun demikian, diam-diam dalam hatinya bertanya, mengapa pasukan pada bagian itu harus selalu menderita? Kemarin malam pasukan itu hampir tumpas dan inderajit sebagai senopati tewas. Mengapa sekarang setelah celeng kemaduh menggantikan kedudukan inderajit mengalami penyerbuan lawan pula? Dan mungkinkah penyerbuan ini juga dilakukan dan dipimpin oleh Rarainten? Namun ketika pangeran Pekik tiba di tempat itu, pertempuran telah berhenti. Pangeran Pekik menghela nafas ketika melihat puluhan orang menggeletak, merintih dan mengerang karena luka. Dan sementara itu beberapa puluh orang yang lain masih ribut dalam usahanya memadamkan api. Tak lama kemudian datang menyusul celeng kemduh, Yoga Suara Dam Hesti Wiro. Setelah meneliti keadaan, kemudian mereka dapat menduga apa yang telah terjadi. Agaknya pasukan musuh menggunakan siasat bagai siluman. Lebih dahulu mereka melepaskan anak panah berapi. Setelah kubu pertahanan yang terdiri dari bangunan darurat itu terbakar, sekelompok pasukan terpilih menyerbu. Pasukan celeng kemadu yang dalam keadaan tidak siap itu menjadi geger dan ribut. Akibatnya di antara pasukan celeng kemadu itu saling gempur sendiri, karena tidak mengenal kawan. Mereka yang terluka dan tewas kemudian dikumpulkan sebanyak 24 orang tewas dan lebih 30 orang menderita luka ringan maupun berat. Pangeran Pekik menyesal bukan main. Kuat dugaannya bahwa lagi-lagi Rara Inten datang mengacau. Hesti Wiro yang menjadi amat penasaran berkata, Gusti, berikan izin kepada hamba beserta pasukan, untuk menyerbu malam ini juga, jangan. Engkau jangan menjadi korban seperti Paman Indrajit Cegah, Pangeran Pekik. Hamba tidak takut mati sahut Hesti Wiro mantap. Tumenggung dan Udirjo menyambung cepat, dan hamba pun tidak takut mati. Hamba ingin menyertai menyerbu malam ini juga, beberapa orang perwira Surabaya dan kepala-kepala pasukan Gagak Rimang menyambut penuh semangat, menyatakan diri tidak takut mati. Akan tetapi Pangeran Pekik menggelengkan kepalanya, tidak setuju. Gusti, mereka takkan menduga kalau malam begini hamba menyerbu, Hesti Wiro mendesak. Pertahanan mereka ringkih, dan perlawanan mereka pun takkan berarti, aku mengerti, sahup Pangeran Pekik, namun kita harus berhati-hati. Kita telah menderita banyak korban. Janganlah kita menambah jumlah janda dan anak yatim. Sebab agaknya di samping Rara Inten, masih terdapat pula tokoh-tokoh sakti yang membantu giri tidak terang-terangan, tanpa terdeng aling-aling segera diceritakan apa yang dialami Yoga Suara dan yang dialaminya sendiri semalam. Yoga Suara tidak mampu minandingi seorang gadis berwajah jelek. Baru sampai di sini penuturan Pangeran Pekik, Hesti Wiro berjingkrak kaget. Bukankah gadis wajah jelek itu adalah gadis yang pernah dihadapinya, dan dirinya tak mampu mendesak pula? Kalau Yoga Suafa tak mampu dan dikalahkan, ini berarti ketika melawan dirinya tidak sepenuh hati. Sebab bagaimanapun juga Hesti Wiro mengakui bahwa ilmu kepandainya masih setingkat di bawah Yoga Suara. Ah, gadis wajah jelek gumamnya. Ya, gadis wajah jelek, akan tetapi jelas ilmu kepandainya masih di atas Rara Inten kata Pangeran Pekik. Belum lagi terhitung tokoh aneh yang aku kejar semalam. Aku tak perlu malu mengatakan bahwa berlomba lari saja tidak mampu menandingi, apalagi jika berkelahi. Hem, penuturan Pangeran Pekik ini, membuat mereka yang mendengar harus berpikir seribu kali, kemudian kendorlah semangat mereka untuk menyerbu kesarang lawan. Kalau Pangeran Pekik yang kesaktiannya sulit diukur merasa tidak mampu, lebih-lebih mereka. Manakah mungkin sanggup melawan? Sesungguhnya sikap Pangeran Pekik ini tidak benar dalam kedudukannya sebagai Panglima. Seharusnya ia berusaha membangkitkan semangat anak buahnya. Namun ternyata apa yang dilakukan sekarang ini, malah memadamkan semangat anak buahnya. Akan tetapi apa harus dikata justra Pangeran Pekik wataknya welas asih dan apa harus dikata kalau Pangeran Pekik memang tidak pandai menggunakan akal mengalahkan lawan? Sebaiknya kita mundur dahulu saja, pulang ke Surabaya, ah terdengar seruan kaget dari mereka. Mengapa harus mundur? Tanya Yoga suara keheranan. Kita tidak kalah, Gusti, apakah tindakan ini tidak memalukan? Ampunilah hamba, Gusti, terpaksa hamba menyatakan tidak setuju kalau kita mundur, kata Hrsti Wiro. Di samping hal ini amat memalukan, tentu giri beranggapan bahwa pasukan Surabaya hanya terdiri dari orang-orang yang takut mati. Apapun yang terjadi kita harus menyerbu dan menggempur giri, Tumenggung dan Udirjo tak mau ketinggalan memberikan sorannya. Gusti pasukan Surabaya berjumlah amat besar hamba percaya, kalau siasat dirobah akan berhasil menghancurkan lawan, tetapi Pangeran Pekik menggeleng, kemudian katanya perlahan, Terima kasih atas berkobarnya semangat kalian menegahkan Wibawa Surabaya dan Mataram. Akan tetapi, aku mempunyai pendirian lain. Kita mundur bukan berarti menyerah kalah dan membiarkan giri menentang Mataram. Tetapi kita mundur untuk menang, Pangeran Pekik berhenti sambil menatap mereka. Dan orang-orang ini tidak seorang pun membuka mulut. Mereka menunggu apakah maksud junjungan mereka. Tentunya kalian mengakui tentang kecerdikan di Ajeng Ratuan dan Sari, Pangeran Pekik meneruskan. Menghadapi tokoh sakti yang membantu giri secara sembunyi, dan menghadapi siasat pasukan giri yang bersembunyi di dalam benteng pertahanan, kiranya hanya di Ajeng Ratuan dan Sari sajalah yang akan dapat mengatasi, air, benar seru yoga suara sambil menampar pahanya sendiri. Gusti Kang Jeng Ratu amat cerdik, dan terkenal sebagai serikan di mata aram. Di samping cerdik, semangat pasukan akan jauh lebih bersemangat. Mengapa tanya Hesti Wiro? Yoga suara terkekeh. Hehehe, tentu saja. Sebab semua orang, termasuk engkau dan aku, akan menjadi malu apabila, kurang semangat, yang lain mengangguk-angguk. Dari pendapat Pangeran Pekik memang tidak terbantah. Mereka pun timbul kepercayaan, bahwa hanya Ratuan dan Sari sajalah yang kuasa mengatasi kesulitan menyerbu giri ini. Tetapi apakah tidak sebaiknya Gusti tetap bertahan di sini, kemudian mengiring utusan saja ke Surabaya kata Hesti Wiro. Dengan kera ini, berarti tidak memberi kesempatan kepada giri untuk menyusun kekuatan, saya kira malah sebaliknya, sahut yoga suara. Mengapa Hesti Wiro terbelalak heran? Kalau pasukan Surabaya semuanya mundur kembali, akan timbul pendapat bahwa Surabaya tak sanggup menghadapi giri. Dengan demikian mereka beranggapan memperoleh kemenangan. Orang yang merasa menang akan terlalu dekat dengan rasa gembira. Dan kegembiraan ini akan menimbulkan lengah. Nah, apabila mereka lengah, berarti kita yang akan memetik keuntungan, ahaha, aku berpendapat lain, Hesti Wiro membantah. Dengan mundurnya pasukan Surabaya, berarti memberi kesempatan kepada giri memperkuat benteng pertabanan menyusun diri dan memperbanyak simpanan makanan. Kemudian apabila kita kembali kemari, kita akan berhadapan dengan pasukan yang lebih kuat, ya, aku tidak dapat menyalahkan kalian berpendapat demikian, kata Pangeran Pekik. Namun, maafkan aku, Hesti Wiro aku lebih condong menarik mundur semua pasukan Surabaya. Kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan apa yang akan diperbuat giri. Dan dengan tindakan ini pula, kita akan memberi kesempatan kepada mereka agar dapat bertemu dengan keluarga. Kemudian apabila mereka kembali ke medan perang, akan berangkat dengan semangat baru, Gusti benar. Gusti sungguh bijaksana dukung Yoga Suara. Hamba setuju dengan pendapat Gusti. Dengan memberi kesempatan kepada pasukan bertemu dengan keluarga, semangat mereka akan berlipat ganda, belum tentu, bantah Hesti Wiro. Begitu memperoleh kesempatan bertemu dengan keluarga, kemungkinan membuat semangat mereka bertempur turun. Sebab mereka akan terkenang kebahagiaan mereka bertemu keluarga. Hingga membuat mereka enggan menyabung nyawa dalam pertempuran, tidak Yoga Suara tak mau mengalah. Menurut pendapatku, justru setelah bertemu dengan keluarga itu semangat mereka akan bertambah. Dan karena terkenang kepada keluarga itu, membuat mereka akan lebih baik mati dalam berhadapan dengan musuh. Mereka akan berusaha untuk tetap hidup dan menang, sudahlah, janganlah kalian berbantah, cegah pangeran pekik dengan halus. Kalian tak ada yang salah, dan semuanya benar karena mempunyai alasan masing-masing. Akan tetapi yang jelas, aku merasa tak sanggup menghadapi musuh seperti ini. Maka menurut pendapatku, tak ada jalan lain kecuali kita mundur dahulu ke Surabaya. Kemudian semuanya akan aku serahkan pada kebijaksanaan dia jengwan dan sari. Kalau aku toh dipersalahkan sebagai seorang panglima kurang tegas, akan aku terima dengan senang hati. Dan kalau toh langkahku ini oleh hingkang sinuhun dipersalahkan pula, biarlah aku sendiri yang menerima akibatnya, dan takkan menyesal menerima hukumannya, mendengar ucapan pangeran pekik yang sungguh-sungguh, dan merupakan keputusan itu, tidak seorang pun berani membantah lagi. Mereka merupakan orang bawahan. Segala keputusan justeru di tangan panglima. Mau tak mau, mereka harus tunduk. Malam itu juga pangeran pekik memerintahkan supaya seluruh pasukan bersiap-siap untuk kemudian bergerak mundur. Akan tetapi gerakan mundur ini perlu diatur sebaik-baiknya. Walaupun mundur, namun jangan sampai diketahui oleh lawan. Untuk itu, maka pengaturannya diserahkan kepada Hrsti Wiro dan Yogaswara. Pasukan bergerak mundur sedikit demi sedikit. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan timbul dan mengganggu, pangeran pekik seorang diri bergerak dan mengamati keadaan. Diam-diam memang timbul kecurigaan, apabila lawan mengacau penarikan mundur pasukan ini. Menjelang pagi, semua pasukan telah dapat ditarik mundur secara diam-diam. Dan untung sekali, selama persiapan mundur ini tidak timbul gangguan dari lawan. Sehingga Giri tidak sadar, bahwa semalam musuh telah mengundurkan diri. Baru keesokan pagi kemudian, terjadilah kegemparan. Beberapa orang yang bertugas di atas panggung untuk mengamati gerak-gerik pasukan musuh, tergopoh lapor kepada atasan masing-masing. Bahwa pasukan Surabaya telah meninggalkan tempat pertahanannya. Pasukan telah bersih, tidak meninggalkan bekas. Laporan tersebut pada mulanya kurang dipercaya. Malah setelah memperoleh laporan itu, Sunan Giri sendiri memerlukan memanjat panggung untuk menyaksikan sendiri keadaan. Nyatalah kemudian laporan tersebut benar. Di sekitar kaki bukit itu tidak lagi tampak pasukan Surabaya. Jelas bahwa laporan yang telah diterima adalah benar. Sementara itu, hampir bersamaan waktunya, Rara Inten, Ulam Sari dan sementara pasukan Giri yang semula bertugas sebagai pasukan Siluman, telah kembali. Di antara pasukan memang ada pula yang gugur. Dan karena gugur mereka itu membela Giri, di samping berjasa besar dapat mengusir lawan maka keluarga mereka memperoleh hadiah berharga, di samping memperoleh Puji Sanjung. Lebih-lebih Rara Inten dan Ulam Sari, merupakan dua orang perempuan yang dianggap besar sekali jasanya, oleh Sunan Giri dipuji-puji dan memperoleh tempat yang terhormat. Dua orang perempuan ini dalam waktu singkat namanya terkenal di seluruh Giri. Mundurnya pasukan Surabaya ini amat mengembirakan Sunan Giri maupun seluruh rakyat. Sebagai pernyataan gembira itu, kemudian oleh Sunan Giri diperintahkan, agar rakyat menyambut penuh kegembiraan. Malah Sunan Giri pun mengeluarkan beaya khusus guna menyelenggarakan pesta selama tiga hari tiga malam. Giri diliputi oleh suasana kegembiraan. Macam-macam tontonan dipertunjukkan di samping di sana sini diselenggarakan pesta-pesta. Hal ini dimaksudkan oleh Sunan Giri sebagai penghibur bagi rakyat Giri, yang baru saja bebas dari ancaman bahaya. Namun demikian Ulam Sari dan Rara Inten tidak lengah. Dua orang gadis ini melupakan lelah dan penat, menerobos gelap malam keliling daerah untuk menjaga segala kemungkinan. Siapa tahu bahwa mundurnya pasukan Surabaya itu hanya siasat dan tipu muslihat saja. Agar Giri lengah, kemudian kembali menyerbu dengan mendadak. Sambil melangkah bersama ini, tanya Ulam Sari, Mbak Yu, bagaimanakah perasaanmu sekarang ini? Dengan gugurnya nyoman kadis dan wayan regel hai-hai-hik, hatiku terasa lega dan dadaku lapang, sahut Rara Inten sambil cekikikan. Ihaha, mengapa begitu mengapa tidak? Dua orang itu tingkah lakunya amat menyebalkan. Hatiku menjadi muak di samping benci, tetapi, Mbak Yu, salahkah wanita secantik engkau ini, dicintai oleh pemuda? Beda dengan aku yang buruk. Tak heran kalau pemuda memandang aku dengan rasa muak, ahaha, jangan kau berkata begitu hibur Rara Inten, yang agaknya merasa bahwa Ulam Sari amat masgul karena wajahnya jelek. Kalau saja aku ini laki-laki, aku tentu mencintai perempuan seperti engkau ini, hai-hai-hik, sayang sekali engkau bukan laki-laki. Tapi, ehaha, bolahkah aku bertanya, berapa usia Mbak Yu sekarang ini? Rara Inten menggelengkan kepalanya. Aku tak ingat lagi berapa usiaku. Tetapi kiranya 25 lebih, mengapa tak juga Mbak Yu berpikir untuk kawin hem titik? Rara Inten menghela nafas. Aku lebih suka hidup sendirian, namun sebenarnya jawaban Rara Inten ini, merupakan jawaban yang tidak jujur. Kalau saja teledak patah hati, karena cintanya kepada pangeran pekek tidak memperoleh tanggapan, tentunya ia takkan menjawab seperti itu. Tetapi jawaban Rara Inten itu, telah menyebabkan Ulam Sari menghela nafas juga. Kalau seorang gadis seperti Rara Inten saja memilih hidup sendirian, apakah salahnya kalau dirinya yang mempunyai wajah buruk, hidup tanpa kawin? Sebab ia merasa, takkan mungkin ada pria yang tertarik kepada keburukan wajahnya. Mbak Yu, tetapi ucapan Ulam Sari ini tertunda, karena dua orang perempuan itu nampak kaget. Untuk sejenak saling pandang, dan sesaat kemudian dua orang gadis ini telah melompat dan lari ke sebelah kanan. Tak salah lagi. Mereka mendengar suara pekek nyaring perempuan. Pekek perempuan dalam bahaya, dan minta pertolongan. Maka mereka berlarian cepat sekali seperti berlomba. Gelap malam dan rimbunnya hutan tidak menjadi penghalang bagi dua orang gadis perkasa ini. Mereka berlarian cepat sekali tak kenal takut terantuk tonggah atau pakaian robek tersangkut duri. Sebab teriakan perempuan itu jelas memerlukan pertolongan secepatnya. Di malam begini, tentu teriakan minta tolong tadi dari seorang perempuan yang diculik orang. Tetapi setelah beberapa lama mereka berlarian, mereka menghentikan langkah, berhenti dan saling pandang beberapa saat. Mereka merasa keheranan. Cukup cepat mereka berlarian, tetapi mengapa tak juga dapat menyusul? Mungkinkah si perculik perempuan itu dapat bergerak amat cepat sekali, sehingga mereka tertinggal jauh? Ataukah penculik perempuan itu bersembunyi pada suatu tempat, sehingga mereka bergerak terlalu cepat dan terlalu jauh? Heran. Apakah aku tadi salah dengar desis Rara Inten sambil menebarkan pandang matanya ke tempat sekeliling? Tidak. Aku pun mendengar suara teriakan perempuan itu, Mbak Kiyu Sahotulamsari. Jelas, perempuan itu amat ketakutan. Dan jelas pula bahwa perempuan tadi mengharapkan pertolongan, akan tetapi sungguh mengherankan. Mengapa mendadak lenyap? Mungkin sekali penculik perempuan itu bersembunyi ketika kita mengejar. Dan mungkin pula, perempuan itu tidak kuasa lagi berteriak. Hem, Mbak Kiyu. Aku takkan dapat membiarkan orang berbuat sewenang-wenang terhadap perempuan, tentu saja. Aku pun begitu pula. Akan tetapi kita tak tahu kemana perempuan itu dibawa bersembunyi. Dan malam pun gelap. Kita memperoleh kesulitan dalam melakukan penyelidikan. Habis, akan kita biarkankah perempuan yang diancam bahaya tadi? Mbak Kiyu. Tentu saja tidak. Hatiku amat penasaran apabila tak berhasil menolong sesama manusia yang memerlukan pertolongan. Hem, marilah kita sekarang membagi tugas. Biarlah aku menyelidiki ke selatan, dan engkau menyelidiklah ke barat, setuju baik. Setelah menjawab, ulam sari telah melompat ke barat, dan dalam waktu singkat telah hilang di gelap malam. Diam-diam Rara Inten menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah adik angkatnya itu. Kemudian Rara Inten pun menyelingap ke selatan, untuk menyelidik. Belum juga Rara Inten jauh bergerak, mendadak didengarnya suara jeritan minta tolong. Tolong gak, hep, hanya sekali saja suara jerit itu terdengar. Kemudian lenyap, karena mulut itu mendadak tersumbat. Hati Rara Inten berdebar dan tegang. Jelas suara tadi amat dekat. Maka pandang matanya dipertajam, dan telinga dipasang lebar-lebar kura-a-a-aks. Wut, buk Rara Inten melompat ke samping sambil mengumpat caci dalam hati. Agaknya orang yang dicari itu tahu ia cari, maka telah menyambit dengan batu. Setelah menyambit, orang tersebut telah melompat kemudian melarikan diri. Rara Inten cepat melompat pula untuk mengejar. Diam-diam ia telah mempersiapkan cambuknya. Apabila ia dapat mengejar orang tersebut, akan menyerampang kaki supaya roboh terjerembab. Jelas tampak olehnya, orang yang dikejar itu bertubuh kecil. Perempuan yang diculiknya itu ditempatkan di atas pundak kiri. Sehingga kepala dan tangan tergantung di belakang punggung. Rara Inten mengerahkan kepandainya lari. Akan tetapi sungguh heran dan hatinya penasaran. Ia tak juga dapat mengurangi jarak sekalipun orang itu membawa beban. Kemudian ketika di tempat yang rimbun, mendadak orang yang dikejar itu hilang. Di balik gerumbul pohon ia berhenti dan meneliti kemanakah agaknya orang tadi melarikan diri. Di tempat itu terdapat jalan setapak yang bercabang. Akan tetapi karena malam hanya disinari oleh cahaya bintang, maka ia memperoleh kesulitan untuk menentukan kemana orang tadi melarikan diri. Di saat ia masih berdiri untuk menentukan arah ini, tiba-tiba terasa serangkum angin menyambar dari samping. Secepat kilat ia melompat menghindarkan diri. Wut, blok sebuah benda yang menyambar, membentur pohon di dekatnya nyatalah bahwa orang yang ia kejar itu kembali menyambrit. Maka dengan kemarahan yang hampir tak tertahankan, ia meledakan cambuknya ke udara tiga kali. Tar-tar-tar, ledakan cambuk yang disaluri tenaga kuat itu, terdengar nyaring di tengah malam. Dan ledakan tersebut membuat binatang hutan yang berada di dekatnya kaget, berserabutan melarikan diri. Belum juga lenyap suara ledakan cambuk itu, terdengarlah suara orang ketawa terkekeh-kekeh. Hehehe, bet, secepatnya Rara Inten membalikan tubuh. Jahanam desisnya sambil melompat ke arah suara ketawa datang. Hehehe, dada Rara Inten seperti meledak dibuatnya. Sebagai seorang yang telah luas pengalaman, tentu saja ia segera merasa bahwa malam ini dirinya dipermainkan berang. Nyatalah bahwa orang tersebut tahu, bahwa dirinya mengejar. Akan tetapi yang membuat ia penasaran, mengapakah orang itu tidak berusaha menyembunyikan diri, sebaliknya malah menunggunya? Jelas sekali bahwa orang itu memancing dirinya. Akan tetapi manakah Rara Inten kenal takut? Sekalipun perempuan, ia telah cukup pengalaman menghadapi bahaya maut. Lebih-lebih sekarang, ia bermaksud menolong perempuan yang diancam oleh bahaya. Maka walaupun penculik itu lari ke ujung dunia akan ia kejar terus. Kembali Rara Inten dan orang itu berkejaran. Sekarang mereka berada di atas tanah yang hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon kecil, hingga bisa disebut sebagai tempat lapang. Maka Rara Inten dapat melihat jelas sekali orang yang sedang dikejarnya. Langkah orang itu pendek-pendek, tetapi amat cepat. Tak lama kemudian, hutan yang diterobos itu merupakan perbukitan. Jalan yang harus dilalui menjadi sulit, di samping naik turun dan berbatu. Namun Rara Inten yang penasaran tak pernah berhenti mengejar. Makin lama, perempuan ini malah lebih bersemangat. Akan tetapi ketika tiba di daerah yang rimbun oleh pohon, lagi-lagi Rara Inten kehilangan jejak. Tanpa terasa, telah dini hari. Udara terasa dingin, akan tetapi rasa tubuh Rara Inten gerah. Hatinya panas karena mengejar lebih setengah malam, tak juga dapat menangkap maupun menolong perempuan itu. Mungkinkah yang ia kejar malam ini bukan manusia? Tetapi dugaan itu secepatnya ia bantah sendiri. Kalau bukan manusia, manakah laki-laki itu kakinya menapak bumi seperti dirinya? Karena kehilangan jejak, ia menyelidik sekitarnya sambil mengasuh. Untuk memeriksa keadaan sekitarnya, ada kalanya pula ia meloncat ke atas dahan pohon. Lalu memanjat cukup tinggi. Namun hatinya jadi bertanya-tanya, mengapa daerah sekitarnya yang tampak hanya daun melulu? Pada suatu ketika ia melihat gerumbul pohon yang pendek bergerak-gerak. Akan tetapi ketika ia perhatikan ternyata yang muncul dari dalam gerumbul pohon itu, sepasang babi hutan. Malah yang membuat ia tambah sebal, mengapa begitu keluar dari gerumbul pohon, yang seekor dan di belakang malah lalu minta gendong? Rara Intem cepat-cepat membuang muka ke arah lain. Tentu saja wajahnya terasa panas dan malu melihat tingkah babi hutan itu. Kemudian perhatiannya tertarik kepada semak ilalang yang bergerak perlahan. Ia mengamati penuh perhatian, dan tahu disitulah orang itu bersembunyi. Namun ternyata dugaannya keliru lagi. Sebab sesaat kemudian, ia mendengar suara harimau yang mengaun. Sesungguhnya yang penasaran bukan hanya Rara Intem seorang. Sebab Ulam Sari mengalami hal yang hampir sama. Ia melihat pula secara jelas, bahwa orang yang dikejar itu seorang laki-laki, tubuhnya kecil. Sambil melarikan diri perempuan yang diculiknya itu ditempatkan di atas pundak. Kepala dan tangan perempuan itu tergantung di belakang punggung. Ulam Sari mengerahkan kepandainya lari. Namun sungguh aneh, ia tak juga dapat merobah jarak. Ia tak dapat mendekati orang tersebut, sehingga kalau ingin menyambit dengan batu, tidak mungkin dapat mencapai sasarannya. Jahanam. Berhenti teriak Ulam Sari yang penasaran. Dan orang yang dikejar itu tanpa berhenti dan tanpa berpaling menyambut dengan ketawanya yang terkekeh, hehehehe, setelah berkejaran beberapa lama, mendadak orang itu menghilang. Ulam Sari harus menyelidik sekitarnya. Akan tetapi yang dicari tak juga bisa diketemukan. Kemudian ketika gadis ini putus asa dan ingin menghentikan pengejarannya, tahu-tahu didengarnya suara orang ketawa terkekeh di tempat yang amat dekat. Ketika ia melompat ke arah suara ketawa itu, dilihatnya orang itu sudah lari lagi. Tanpa terasa malam telah larut. Dalam suatu daerah yang berbukit dan berbatu, Ulam Sari kehilangan jejak lagi. Mulutnya telah beberapa kali menguap dan kantuk datang. Lalu timbulah niatnya untuk mengasoh, duduk di atas batu sambil memulihkan tenaganya. Tetapi sungguh menyebalkan, di saat ia lengkat-lenggut mengantuk itu, terasa serangkum angin menyambar dari belakang. Dengan gesitnya Ulam Sari telah melenting dan sekaligus membalikan tubuh. Sambitan orang luput, lalu terdengarlah suara yang memuji, hehehe, bagus. Di saat mengantuk pun, inderamu bekerja begitu baik, jangan lari teriaknya sambil melompat dan mengejar. Tetapi orang tersebut hanya menyambut dengan suara ketawanya terkekeh, dan terjadi lagi, mereka berkejaran. Ulam Sari amat penasaran sekali. Ia mengerahkan kepandainya lari. Dan dalam hal kecepatan larinya, ia patut merasa bangga. Rara Intem pun tak sanggup mengatasi kecepatannya. Akan tetapi malam ini, mengapa mati kutu? Mengapa orang yang dikejar itu gerakannya cepat sekali dan seperti dapat terbang? Diam-diam Ulam Sari kagum. Mengapakah orang yang membawa beban itu, dapat bergerak secepat itu, sehingga usahanya mendekati gagal? Ulam Sari telah meninggalkan giri jauh sekali. Akan tetapi Ulam Sari tak juga mau menghentikan usahanya. Dan gadis ini bertekatakan mau menghentikan pengejarannya, sebelum dapat mencoba ketinggian ilmu orang tersebut. Ketika itu bintang pagi telah memancarkan cahaya yang gemilang di utuk timur. Tetapi antara orang tersebut dengan Ulam Sari masih terus berkejaran. Kadang menerobos hutan, kadang naik dan turun perbukitan, dan kadang pula berkejaran di tengah ladang sinkong. Mendadak Ulam Sari melihat, bahwa orang yang dikejar itu jatuh terguling di tanah. Gadis itu gembira sehingga tanpa terasa telah berseru, mampus kau ia mempercepat gerakannya. Akan tetapi ketika jarak itu tinggal beberapa langkah lagi, orang tersebut telah melompat dan lari cepat lagi sambil ketawa terkekeh-kekeh. Betapa marah Ulam Sari sulit dilukiskan. Gadis ini tambah marah dan penasaran lagi, justru merasa diejek dan dipermainkan. Maka sambil mengerahkan seluruh kepandainya lari, ia telah mengejar lagi. Mendadak ia melihat dari semak ilalang yang cukup tinggi, muncul kepala seekor harimau tutul. Akan tetapi Ulam Sari tidak takut sedikitpun. Bentaknya, hai, harimau, jika engkau menganggu aku, kau harus mampus. Ulam Sari telah menerjang dengan pukulan telapak tangannya. Angin yang kuat segera menyambar ke arah harimau itu. Ih terdengar suara kaget dari harimau tersebut, kemudian melenting ke samping. Dan sebentar saja harimau tersebut telah berdiri seperti manusia biasa. Dari leher harimau itu, terdengar suara yang menegur, hai, titik. Apa maksudmu menyerang aku, hai, hai, hik? Ternyata engkau manusia yang bersembunyi di dalam kulit harimau, kata Ulam Sari sambil cekikikan. Minggir, jangan mengganggu urusanku sambil mengucapkan kata-kata yang terakhir ini. Ulam Sari telah menerjang lagi dengan pukulan tangan kosong. Kecil saja lengan gadis berwajah buruk ini. Akan tetapi angin yang menyambar cukup dasyat. Namun orang yang menyembunyikan diri di balik kulit harimau tersebut tidak takut. Bergerak pun tidak. Pukulan Ulam Sari itu diterima oleh tangan kiri. Plak, ih dua telapak tangan itu mendadak melekat satu sama lain, sehingga tanpa terasa Ulam Sari berseru tertahan. Lepas teriak Ulam Sari sambil memukulkan tangan kiri. Titik, jangan engkau sembrono. Apakah engkau sudah tidak mengenal aku lagi kata orang tersebut, dan suara itu terdengar dari leher harimau. Namaku bukan titik. Dan aku tidak kenal dengan engkau sambil menjawab ini, Ulam Sari telah melompat untuk pergi. Tetapi tiba-tiba Ulam Sari berseru kaget, ih tanda seru orang yang bersembunyi dalam kulit harimau tersebut hanya menggerakkan tangan kiri. Namun sungguh menakjubkan, tubuh Ulam Sari yang sudah melompat itu tertahan, lalu kembali lagi berdiri di tempat yang semula. Sekarang dua orang itu saling berhadapan. Ulam Sari yang merasa diganggu amat marah. Bentaknya, minggir. Engkau jangan mengganggu urusanku. Atau, engkau memang sudah bosan hidup mendadak terdengarlah suara terkegeh dari leher harimau itu. Agaknya orang yang bersembunyi di dalam kulit harimau itu geli. Maka terkegeh-kegeh. Hehehe, titik Sari Ningsi. Sangkamu, engkau dapat mengelabdobi kakekmu, sindu, seperti kepada orang lain? Hehehe, orang lain mudah saja engkau tipu dengan kedokmu kamu yang seperti iblis itu. Akan tetapi aku sindu kakekmu. Manakah mungkin dapat engkau tipu baru saja orang yang bersembunyi dalam kulit harimau tersebut? Menutup kata-katanya, Ulam Sari telah menubruk dan memeluk orang itu. Kemudian, setelah mengusap mukanya, tiba-tiba saja wajah yang semula tampak buruk dan menyeramkan itu, telah berubah menjadi cantik luar biasa. Seorang gadis muda yang sulit dicela kecantikannya. Begitu kedok muka yang buruk itu telah dilepas, maka gadis cantik yang sesungguhnya bernama titik Sari Ningsi ini telah menangis terisak-isak di dada harimau itu. Dimana, sebenarnya bukan orang lain yang bersembunyi dalam kulit harimau itu karena dia adalah sindu. Kengka sendirilah yang membuat aku menyamar dengan wajah buruk ini, kata titik Sari Ningsi di tengah tangisnya. Aku? Mengapa? Tanya sindu. Karena engkau bersembunyi dalam kulit harimau. Dan kakek juga tak sedia bertemu dengan aku sekalipun aku telah minta dan mengejarmu kakek. Engkau lah yang nakal, hehehe, sindu terkekeh. Kemudian sindu membuka bagian leher harimau tersebut dan muncullah wajah sindu yang asli, yang masih tetap tertawa-tawa. Katanya kemudian, titik, sudahlah, engkau tak perlu mengungkat-ungkat peristiwa yang telah lalu. Sekarang engkau telah memeluk kakekmu. Senang hatimu, bukan dengan matanya yang masih basah. Titik Sari Ningsi yang semula mengaku bernama ulam sari itu, mengangkat mukanya dan menatap wajah sindu. Diam-diam titik Sari Ningsi kaget berbareng kagum. Ternyata kakek dan gurunya itu, sekarang malah tampak lebih muda dan sepasang matanya bercahaya, tetapi membuat hati sejuk. Tiba-tiba saja tangis titik Sari Ningsi berhenti lalu kembali timbul kemanjaannya. Ia tertawa cekikikan katanya, tentu saja aku senang sekali kek, dapat bertemu lagi dengan engkau. Kek, kemanakah saja engkau selama ini hem, akan terlalu panjang kalau kakekmu harus bercerita, jawab sindu dengan ada yang sabar. Sekarang yang penting tahukah engkau akan maksudku memancing engkau meninggalkan giri ih, titik Sari Ningsi kaget, lalu melepaskan pelukannya. Gadis ini menatap wajah sindu dengan sepasang metu yang curiga. Katanya kemudian, jadi engkau kah, kek yang tadi aku kejar bersama Mbak Kiyu Rara Inten? Hem, pantas gerakannya cepat sekali, hingga baik aku maupun Mbak Kiyu Inten tak sanggup mendekati. Akan tetapi, kek, mengapa engkau sekarang berubah apanya kah yang berubah kakek sekarang menjadi penculik perempuan LHHH giliran sindu yang sekarang kaget? Kemudian kakek ini bertanya, kapan kah engkau mengenal aku sebagai penculik perempuan kakek mau mungkir bentak? Titik Sari Ningsi tiba-tiba sambil meloncat berdiri. Dua belah tangan gadis ini sekarang bertolak pinggang. Dan sikapnya seperti sedang berhadapan dengan musuh. Aku dan Mbak Kiyu Inten tadi mengejarmu, bukan lain mendengar suara teriakan perempuan minta tolong, mendengar ucapan titik Sari Ningsi ini, lagi-lagi sindu terkekeh. Titik Sari Ningsi tidak senang, kemudian membentak lagi, jangan tertawa. Jika engkau benar sebagai penculik perempuan, HUH, semenjak sekarang aku bukan cucumu lagi. Aku tak sudi mempunyai kakek yang begitu, HEHEH, engkau jangan gampang menuduh, titik, sahut sindu kemudian dengan nada yang tetap halus. Engkau keliru sangka, dan salah alamat menuduhku. Titik, sabar dulu dan dengarkan keteranganku. Duduklah tak sudi aku duduk, sebelum aku tahu, engkau bersalah atau tidak bantah. Titik Sari Ningsi dengan sikapnya yang ketus. HEHEH, sindu tertawa lagi. Kemudian katanya, yang benar memang telah terjadi usaha penculikan itu, titik. Akan tetapi bukan aku dan akulah yang lebih dahulu dapat menolong dan menyelamatkan perempuan itu, sebelum engkau dan intern datang. Tetapi mengapa engkau lari sambil membawa perempuan itu potongnya tiba-tiba? HEHEH, tentu saja apakah perempuan yang aku tolong dan aku selamatkan itu, harus aku biarkan begitu saja di dalam hutan. Oh seru titik Sari Ningsi perlahan lalu mau kakek bawa kemana akan aku kembalikan kepada keluarganya. Akan tetapi sebelum aku kembalikan kepada keluarganya, perlu aku pergunakan memancing engkau dan intern meninggalkan giri. HeHEH, mengapa kek tanya titik Sari Ningsi? Aku justru sedang berjuang membebelah giri, mempertahankan penyerbuan Surabaya. Untuk apa engkau membantu giri akan membalas sakit hati ayahku yang gugur di medan perang melawan Mataram? HeHEH, mengapa begitu pendirianmu? Titik Sindu agak kaget. Apakah engkau lupa bahwa ayahmu gugur di medan perang sebagai pihak yang bermusuhan dengan Mataram? Titik, perang adalah perang. Perang yang menggiriskan hati dan terkutuk. Sesama manusia saling bunuh, dan nyawa tak berharga. Apakah engkau sudah hingkar akan sumpahmu di depan makam guru kita tidak? Titik Sari Ningsi menggeleng. Sekalipun perang, aku tidak pernah membunuh orang. Aku mengalahkan musuh tanpa lewat pembunuhan. Dan aku gembira dapat mengalahkan musuh, dan engkau melupakan kewajiban yang lebih penting, mencari pembunuh ibumu berjingkrak. Titik Sari Ningsi mendengar itu. Tiba-tiba saja gadis ini telah menubruk kembali kepada Sindu. Untuk sejenak menyembunyikan wajahnya di dada kakek itu. Lalu katanya, kek, aku hampir lupa kepada hal itu. Maafkan aku, kek, dan sekarang berilah aku keterangan, siapakah orang yang telah membunuh ibuku itu? Hem, tentu engkau tahu. Engkau tahu. Katakanlah kek, siapa dia marilah kita duduk. Titik, jangan tergesa, ajak Sindu sambil membimbing. Titik Sari Ningsi diajak duduk di atas batu yang tak jauh dari tempat itu. Setelah duduk berkatalah Sindu, itulah sebabnya aku memancing engkau meninggalkan giri. Pertama, aku mencegah engkau melibatkan diri dalam peperangan antara giri dengan Surabaya. Yang kedua, kek, tunggu, potong titik Sari Ningsi. Engkau tadi bilang memancing aku dan Mbak Kiyu Inten. Bagaimanakah mungkin, justeru aku ke arah barat dan di ake selatan? Hehehe, tentunya engkau heran. Bukan tentu saja hem sesungguhnya bukan hal yang perlu engkau buat heran sebab aku telah memiliki aji pangganda, penciuman titik ah, untuk apakah kegunaannya dengan aji tersebut, apabila telah diterapkan, takkan sulit lagi untuk mencari seseorang. Orang akan seperti dibimbing oleh sesuatu daya mujijat yang tidak nampak, oleh Indra yang ke-6. Hingga walaupun orang yang aku cari itu dalam jarak jauh, dengan gampang aku mencarinya, ah, hebat. Kek, kau harus mengajarkan padaku, pinta titik Sari Ningsi dengan sikapnya yang manja. Lalu tangan kiri gadis itu telah menarik baju bagian, dada sindu. Ulangnya, kek, kau harus mengajarkan aji tersebut padaku. Ya kek, tentunya engkau tidak pelit, bukan oleh sikap titik Sari Ningsi yang manja itu, membuat sindu terkekeh-kekeh. Teringatlah kakek ini kepada peristiwa-peristiwa yang telah dilalui. Di saat ia menolong gadis ini kemudian hidup bersama lebih tiga tahun lamanya. Sindu mengangguk, kemudian jawabnya, tentu saja, cucuku yang manis. Kakek takkan pelit. Tetapi sekarang belum waktunya engkau memikirkan soal ini. Untuk sementara engkau harus berpisah lagi dengan aku. Dan untuk keamanan dalam perjalananmu, kiranya baik pula kedok penutup mukamu yang seperti iblis itu engkau pergunakan, sindu berhenti dan menatap wajah gadis itu penuh perhatian. Sejenak kemudian terusnya, titik, seperti tadi telah aku katakan bahwa yang pertama, aku ingin mencegah engkau melibatkan diri dalam peperangan antara giri dengan Surabaya. Sebab apabila engkau melibatkan diri dalam pertentangan dan peperangan tersebut, pada akhirnya engkau hanya akan bertemu dengan rasa kecewa seperti apa yang telah aku alami sendiri. Yang kedua, sudah waktunya bagimu sekarang, untuk memikirkan mencari siapakah orang yang telah membunuh ibumu, dan memperkosa titik. Tiba-tiba sindu menghentikan kerek katanya sendiri yang belum selesai, dan kaget. Tanpa terasa, ia telah membuka rahasia tentang perkosaan yang terjadi atas diri ibu. Titik sari ningsih. Apa? Kek, kau tadi bilang apa? Titik sari ningsih terbelalak dan tiba-tiba saja tubuh gadis itu menggigil. Kakek bilang ibuku diperkosa kemudian dibunuh diam-diam sindu menyesal, tanpa disengaja, telah membocorkan peristiwa itu. Menyesal, justru berita itu akan mengejutkan titik sari ningsih. Dan akibatnya pula, titik sari ningsih akan dipengaruhi oleh rasa dendam kesumat yang dapat mempengaruhi pandangan dan pendapat gadis ini. Akan tetapi, ahaha, semuanya telah terjadi ia takkan dapat menelan kembali ucapan yang telah lepas dari mulut. Maka apa yang terjadi kemudian ia serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Apa harus dikata kalau Tuhan memang menghendaki, bahwa titik sari ningsih harus mengetahui sejelasnya tentang keadaan ibunya kala itu? Sindu menghela nafas pendek, kemudian mengangguk. Benar raih titik sari ningsih tiba-tiba melompat akan tetapi karena tubuhnya menggigil hampir saja ia jatuh. Saat sekarang ini, titik sari ningsih memang marah bukan men, disamping ingin pula menangis mendengar nasib ibunya yang menyedihkan itu. Namun walaupun muda, ia telah memperoleh gemblengan baik oleh sindu sendiri, maupun oleh ki ageng lumbung kerep. Maka dalam keadaan seperti itu, ia masih berusaha menekan perasaan dan menahan gejolak hatinya, guna mendengar keterangan dari sindu. Ceritakan, kek lekas ceritakan kata titik sari ningsih dengan nada yang menggeletar, tetapi jari-jari tangan yang kanan telah merabah-rabah hulu pedang lemas yang tersembunyi dalam pinggangnya. Melihat itu, diam-diam sindu menjadi amat khawatir. Khawatir kalau titik sari ningsih menjadi lupa diri. Khawatir kalau titik sari ningsih sampai melakukan kekejaman yang tidak diharapkan. Katanya kemudian, titik, aku berharap, agar Rengka selalu ingat akan pesan guru kita. Si buntung itu, tidak boleh mencium darah manusia, mendengar peringatan sindu ini, agak keredalah kemarahan titik sari ningsih. Lalu jawabnya, kek, aku akan tetap patuh kepada pesan terakhir guru, Ki Ageng Purwoto Sidik. Tapi lekas kau ceritakan apa yang telah terjadi dengan ibuku, duduklah, titik, akan aku ceritakan semuanya, kata sindu halus setengah membujuk. Akan tetapi, titik, ingatkah Hengkau akan kewajiban murid terhadap guru titik sari ningsih segera duduk kembali. Ia menghela nafas pendek. Lalu jawabnya sungguh-sungguh, tentu saja aku ingat, kek, mengapa tidak? Engkau kakeku dan juga guruku. Tentu saja sebagai seorang murid, aku harus selalu patuh padamu, terima kasih, cucuku, maka aku percaya pula engkau akan selaku patuh kepada gurumu. Kalau toh engkau tidak patuh padaku, akan tetapi engkau harus patuh kepada guru kita, Ki Ageng Kebokanigara atau Ki Ageng Purwoto Sidik. Ya, tentu saja, sahut titik sari ningsih. Pertama yang harus engkau ingat, dalam keadaan bagaimanapun engkau harus pandai menekan perasaan dan gejolak kemarahanmu. Agar engkau dapat selalu mematuhi pesan guru kita, bahwa kita dilarang melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia. Nah, titik, dalam engkau menghadapi peristiwa ini pun engkau harus pandai menekan perasaan itu. Kalau kemudian hari engkau bertemu dengan pembunuh ibumu, jangan kau gunakan kekejaman dan pembunuhan, ya, sahut titik sari ningsih pendek. Namun sesungguhnya terasa berat juga hatinya, untuk tidak melakukan pembalasan terhadap pembunuh ibunya. Maka ucapan dan batin gadis ini, sesungguhnya bertentangan. Sebagai seorang yang telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu maupun kejiwaan, sesungguhnya sindu dapat pula menangkap ketidakikhlasan jawaban titik sari ningsih itu. Akan tetapi ia memang dapat memaklumi, justru bagaimanapun titik sari ningsih masih amat mudah. Kera berpikir dan caranya memandang, tentu saja takkan dapat setenang orang yang telah benar-benar dewasa. Untuk memuaskan perasaan gadis ini, maka sindu segera menceritakan peristiwa yang telah terjadi atas diri ibu titik sari ningsih. Ketika itu, secara tidak sengaja sindu masuk ke dalam rumah tumenggung kebobangah. Ia kaget ketika melihat di halaman terdapat prajurit yang menggeletak mati, di atas tanah. Lalu timbulah kecurigaannya ketika menyaksikan pintu tengah rumah besar itu terbuka. Sebagai seorang yang telah luas pengalaman, ia segera dapat menduga apa yang terjadi. Maka bergegas sindu masuk ke dalam rumah. Tetapi sindu terbelalak kaget begitu masuk ke dalam rumah besar itu, berhadapan dengan dua sosok tubuh wanita yang menggele iak tewas. Lalu ia lebih, kaget lagi ketika melihat seorang perempuan muda yang cantik, menggeletak mati tanpa mengenakan pakaian sedikitpun. Seorang anak sedang menangis dan menggoncang-goncangkan tubuh perempuan itu. Anak itulah titik sari ningsih, sedang perempuan yang menggeletak mati tanpa pakaian itu, adalah ibunya yang bernama Sri Rukmi. Istri itu menggung kebobangah. Melihat keadaan seperti itu, sindu segera dapat menduga bahwa tentu terjadilah keganasan seorang penjahat dalam rumah ini. Perempuan itu sebelum dibunuh mati, tentu diperkosa lebih dahulu. Akan tetapi pada waktu itu, pendapat ini barulah merupakan dugaan saja. Dan kemudian, ia pun tidak sempat untuk melakukan penyelidikan siapakah yang telah melakukan keganasan itu. Sejak saat itu, titik sari ningsih ia rawat dan diangkat sebagai murid. Sungguh kebetulan, tanpa sengaja ia dapat masuk ke dalam tempat bertapa empusu podrio, dan beberapa tahun lamanya ia menggembeleng diri di gua itu. Di gua inilah kemudian sindu berhasil mempelajari Aji Pangganda. Dan ternyata walaupun peristiwa itu sudah amat lama berlalu, dengan Aji Pangganda itu, kemudian sindu dapat mengetahui siapakah pembunuh ibu titik sari ningsih. Setelah lewat Aji Pangganda dapat mengetahui siapakah pembunuh seri rukmi, barulah sindu dapat menghubungkan laporan titik sari ningsih ketika itu. Ketika berhadapan dengan Sung Sang, dan Sung Sang mengucapkan kata-kata, tetapi engkau terlalu kecil, meskipun wajahmu mirip, hem, dia telah mati. Untuk dapat mengikuti peristiwa ini lebih jelas, silakan Anda membaca buku kisah si pedang buntung, oleh pengarang dan penerbit yang sama, merah padam wajah titik sari ningsih, sedang tubuhnya menggigil seperti seorang yang sedang menderita kedinginan. Semua itu terjadi adalah akibat usahanya menahan kemarahan dan gejolak hatinya setelah mendengar penuturan sindu tentang malapetaka yang minimpa keluarganya. Kek, kalau begitu, apakah dia Sung Sang begitulah, beraks batu cukup besar yang berada di sebelah kanan titik sari ningsih, tiba-tiba saja pecah berantakan akibat pukulan gadis itu. Hehehe, sindu terkekeh melihat sikap titik sari ningsih seperti itu. Ia dapat mengerti perasaan cucu terkasih ini. Dalam usahanya menekan penasaran dan marahnya, titik sari ningsih tidak kuasa menahan tangannya memukul batu di dekatnya. Titik, batu itu tak bersalah. Mengapa kau pukul pecah aku masgul, kek? Kalau saja aku tahu Sung Sang yang telah membunuh ibuku hem, tentu dia telah kuhajar babah belur. Ketika dia berusaha mencelakakan bakil nurianti, hem titik, harapanku tak lain agar Rengka selalu ingat akan janjimu sendiri. Baik kepada guru kita maupun padaku, titik sari ningsih berdiam diri. Beberapa kali ia menghela nafas berat. Dalam usahanya menekan perasaan dan gejolak kemarahan dalam dadanya. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiam diri. Kemudian titik sari ningsih berusaha mengelihkan pembicaraan, kek, mau kemanakah Hengka sekarang aku akan pergi mengembalikan perempuan yang kutolong itu kepada orang tuanya, ih, kau simpan di manakah dia tanda tanya dalam semak itu, di manakah rumah perempuan itu hem, aku belum sempat bertanya. Dia terpaksa aku suruh tidur, sehingga tak dapat berteriak lagi, hem, kalau begitu biarlah aku yang mengembalikan dia, baik. Ambil dan kembalikan dia ke rumahnya, tanpa minta diri lagi, titik sari ningsih telah melompat ke arah semak, di mana sindu tadi muncul. Ternyata benar perempuan itu masih tertidur di luar kehendak perempuan itu sendiri. Perempuan itu segera ia angkat dan ia pondong. Sesaat kemudian titik sari ningsih telah melompat dan berlarian cepat sekali menuju barat. Sindu menghela nafas panjang melihat itu. Ia tahu betapa perasaan bocah itu setelah mengetahui sejelasnya peristiwa yang menimpa ibunya. Dalam usaha menekan perasaan, membuat titik sari ningsih bersikap aneh. Belum juga tahu di manakah rumah perempuan tersebut telah dibawa pergi menuju ke barat. Hem mudah-mudahan titik tidak macu gelap, desisnya sambil bangkit. Mudah-mudahan titik selalu teringat akan pesan Kia Geng Purwoto Sidik. Sindu segera menutupkan kembali kulit harimau tersebut, sehingga yang tampak sekarang, hanya seekor harimau yang dapat berdiri seperti manusia. Sejenak ia mengamati bintang pagi yang menyinarkan cahaya gemilang di angkasa desisnya, Ahaha, hampir pagi. Aku harus memancing Rara Inten lebih jauh lagi, Sesaat kemudian tubuh Sindu yang terbungkus oleh kulit harimau tutul itu telah bergerak amat cepat, Dalam waktu singkat, telah hilang ditelan oleh rimbun daun pohon dalam hutan. Tak lama kemudian Sindu telah tiba kembali, di mana Rara Inten tadi dipermainkan. Menjelang pagi ini, cuaca sudah tidak segelap tadi malam. Kemudian mulut Sindu yang tersembunyi di dalam kulit leher harimau itu tersenyum, Ketika Rara Inten tertidur pulas di atas dahan pohon. Sesungguhnya Rara Inten semalam merasa penasaran sekali, Usahanya menangkap penculik perempuan itu gagal, dan malah kehilangan jejak. Ia telah menyelidik ke tempat sekitarnya, namun usahanya sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, mendadak saja tubuhnya terasa amat letih. Sebab semenjak pasukan Surabaya mengurung giri, Dua hari dua malam ia hampir tidak mendapat kesempatan untuk tidur. Beberapa kali mulut menguap dan mati sulit dipicinkan. Saking tak kuasa lagi menahan rasa letih dan kantuknya, Ketika ia merebahkan diri di atas dahan pohon, ia tertidur pulas. Tetapi justru Rara Inten tertidur ini, Sindu jadi gembira. Dengan demikian usahanya mencari Rara Inten tidak tertumbuk oleh kesulitan. Mengapa sebabnya Sindu menyebukan diri memancing Rara Inten agar meninggalkan giri? Barang tentu kakek sakti ini mempunyai alasan cukup dengan apa yang dilakukan itu. Pertama, dalam urusan giri ini, diam-diam Sindu berfihak kepada Surabaya. Maka apabila baik Rara Inten maupun titik sari ningsi berfihak kepada giri, Tentu saja sedikit atau banyak akan mempengaruhi keadaan. Yang kedua, Sindu tahu bahwa Rara Inten amat benci kepada pangeran pekik maupun ratuan dan sari. Maka dikhawatirkan, kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan yang ditimbulkan oleh Rara Inten. Ada pun alasan yang ketiga, ia ingin mencegah dan mengurangi jatuhnya korban yang tewas dalam peperangan itu. Kalau Rara Inten dibiarkan berfihak kepada sunan giri, maka Rara Inten akan memperoleh kesempatan membunuhi sesama manusia. Kemudian alasan yang keempat, apabila baik Rara Inten maupun titik sari ningsi masih membela giri, keselamatan dua orang ini juga sulit dijamin sebab Surabaya dapat saja minta bala bantuan dari Mataram. Apa yang akan terjadi kemudian kalau giri dihujani oleh peluru meriam? Dan sekarang, setelah lebih setengah malam ia memancing Rara Inten, telah berhasil membuat Rara Inten menjauhi giri. Ia tidak ingin bertindak ke palang tanggung. Rara Inten harus dipancing lebih jauh lagu, sehingga membuat perempuan ini merasa enggan untuk kembali ke giri. Lebih lagi ia telah kenal pula akan tabiat Rara Inten yang keras hati dan angkuh. Apabila ia pandai membuat perempuan itu marah, akibatnya Rara Inten tentu akan malu. Dalam penasaran dan malu itu akan kuasa membuat Rara Inten menyembunyikan diri, dalam usahanya menggembleng diri. Melihat Rara Inten enak tidur di atas dahan pohon itu, sindu segera menggeram menirukan suara harimau. Geraman sindu yang dilambari oleh tenaga sakti dalam tubuh itu, lebih keras dibanding dengan suara harimau sendiri. Rara Inten kaget bangkit dan duduk di atas dahan memandang ke bawah kurang ajar kau, harimau liar. Membuat aku kaget besis Rara Inten. Akan tetapi Rara Inten tak segera melompat turun. Ia masih duduk di atas dahan dan dua kakinya bergantung di bawah dahan. Untuk menimbulkan kemarahan Rara Inten, sekali lagi sindu menggeram. Dan kali ini, sambil menggeram melompat ke atas. Tubuh sindu meluncur ke atas ringan sekali, dua lengannya dijulurkan untuk mencakar kaki Rara Inten yang tergantung. Ihaha! Tartar Rara Inten kaget dan menarik kakinya. Berbareng itu cambutnya telah meledak dua kali menyambut tangan sindu. Rara Inten memang kaget. Dirinya saat sekarang ini duduk di atas dahan pohon yang cukup tinggi. Akan tetapi sungguh mengherankan, mengapa loncatan harimau tersebut hampir dapat mencapai dahan itu? Untung bahwa ketika itu cuaca masih agak gelap. Hingga Rara Inten belum dapat membedakan lengan manusia dengan kaki harimau. Dan tentu saja sindu pun tidak membiarkan lengannya terhajar oleh cambuk. Maka ia menarik tangannya dan meluncur turun ke tanah. Di atas tanah sindu tidak berdiri dengan dua kaki. Tetapi ia menggunakan tangannya pula, agar keadaannya menyerupai binatang harimau. Sindu kembali mengeram. Kemudian untuk meyakinkan Rara Inten, harimau gadungan ini setengah mendekam, sambil menggaruk-garukan tangan ke tanah. Rara Inten penasaran sekali atas gangguan harimau itu. Lebih lagi ia merasa diganggu di saat tidur. Tartar sambil menyabatkan cambuknya dua kali. Rara Inten telah meloncat turun dari dahan pohon. Gerakannya indah sekali di samping ringan, seperti seekor burung raksasa yang meniup turun dari angkasa. Sindu sengaja memancing kemarahan Rara Inten. Ia telah melompat ke atas menyambut luncuran Rara Inten. Haung, tar-tar-tar. Mampuslah loncatan sindu telah disambut oleh sambaran cambuk tiga kali. Dari mulut Rara Inten, meluncur ucapan, mampuslah karena ia menduga pasti, bahwa sambaran cambuknya yang tiga kali itu, tidak mungkin dapat dihindari oleh harimau tutul itu. Namun ternyata sambaran cambuknya luput. Diam-diam Rara Inten kaget di samping heran, sambaran cambuknya dapat dihindari. Mungkinkah harimau ini mengenai ilmu tata kelai? Akan tetapi dari heran Rara Inten penasaran. Setelah ia berhasil berdiri di atas tanah, bentaknya, bagus. Agaknya engkau harimau piaraan orang. Huh inginlah aku melihat, apakah engkau benar-benar sanggup melawan cambukku ini tar-tar-tar ledakan cambuk yang tiga kali, secara berturut-turut telah menyamar ke arah sindu. Tetapi dengan mudahnya sindu menghindari serangan tersebut, sehingga Rara Inten semakin heran di samping tambah marah. Eh, haha, agaknya engkau pandai berkelahi bentak Rara Inten. Tar-tar-tar-tar cambuk Rara Inten segera meledak-ledak dan sambaran cambuk itu kuat sekali. Rara Inten menduga pasti, bahwa oleh serangannya berantai ini, si harimau akan segera mengaum kesakitan, kemudian roboh mati. Cuaca yang masih agak gelap membuat Rara Inten belum dapat membedakan kaki harimau dengan kaki manusia. Dan Rara Inten juga kurang dapat membedakan gerakan seekor harimau dengan manusia. Akibatnya sambaran cambuk Rara Inten tak pernah berhasil menyentuh kulit harimau itu. Melihat ketangkasan si harimau ini, timbulah dugaan Rara Inten, bahwa harimau ini memang telah dididik oleh seorang sakti sehingga dapat berkelahi. Ia menggeram penasaran. Lalu desisnya, hem, agaknya engkau memang pandai berkelahi. Nih terimalah cambukku tartar-tar-tar-tar lima kali berturut-turut ujung cambuk itu menyambar. Kali ini sambaran cambuk itu lebih cepat lagi, di samping lebih bertenaga. Kali ini, Sindu tak dapat terus bertahan dengan harus merangkak-rangkak seperti harimau, dan menghindarkan diri dari sambaran cambuk. Untuk memelah diri, di samping harus berloncatan juga terpaksa menggunakan jari tangannya untuk menyentil ujung cambuk itu. Guung sambaran ujung cambuk yang kuat dari sentilan jari tangan yang bertenaga, menimbulkan suara yang nyaring. Rara Inten kaget dan melompat mundur. Ia menghentikan sambaran cambuknya dengan heran. Mengapakah sebabnya cambuk itu terpental dan lengannya terasa kesemutan? Mungkinkah harimau ini dapat menggunakan kaki yang depan untuk menangkis? Rara Inten mengamati penuh selidik. Mendadak, perempuan ini ketawa geli, sambil mendesis. Hai hai hik, ternyata engkau harimau gadungan. Huh, benarkah engkau mau mengejek dan mengganggu Rara Inten? Hmm, aku ingin melihat sampai di, manakah kemampuanmu setelah tahu bahwa harimau yang dihadapi ini bukan harimau benar, Rara Inten tambah marah dan penasaran. Semalam ia telah dipermainkan orang. Hingga usahanya mengejar penculik perempuan itu tak berhasil. Kemudian malah secara aneh, orang yang dikejarnya itu tidak diketahui kemana menghilang dan bersembunyi. Saking jengkel dan kantuk, ia tadi tanpa terasa telah teridur. Dan tahu-tahu, sekarang muncul seseorang yang bersembunyi di dalam kulit harimau dan mengganggunya. Siapa kau bentaknya? Jangan engkau menyembunyikan diri di balik kulit harimau. Mendengar ini, Sindu telah tahu bahwa Rara Inten telah mengetahui keadaannya. Maka tidak perlu lagi ia harus tetap bertahan dengan sikap merangkak seperti harimau. Lalu sambil terkekeh, Sindu telah berdiri tegak, berhadapan dengan Rara Inten. Rara Inten mendelik. Bentaknya lagi, jahana manusia busuk. Lekas katakan siapa namamu, dan bukalah kulit harimau penutup tubuhmu. Heheheh, namaku Rara Inten berjingkrak. Kaget sekali Rara Inten mendengar jawaban itu. Jelas bahwa orang yang dihadapi sekarang ini, seorang yang telah mengenal dirinya. Rara Inten mengerutkan alis dan mencoba pula mempertajam pandang matanya, agar dapat menembus kulit harimau tutul itu. Namun sungguh sayang, kulit harimau yang tebal itu takkan mungkin dapat ditembus dengan pandangan mata. Jangan mengumbar mulut sembarangan di depanku. Huh! Jika engkau tidak segera membuka penutup tubuhmu, hem, aku akan memecahkan kulit harimau itu dengan paksa ancam Rara Inten sambil menggenggam lebih kuat cambuk itu. Heheheh, mengapa engkau marah begitu mendengar namaku Rara Inten? Apakah seorang yang bernama Rara Inten itu musuh besarmu betapa jengkel, mendongkol dan marah Rara Inten mendengar jawaban macam itu? Makin besar nafsunya untuk dapat membuka kulit harimau itu, kemudian mengetahui siapakah sesungguhnya orang yang bersembunyi di dalamnya. Tetapi bagaimanapun, diam-diam ia amat menyesal. Mengapakah sebabnya sejak semalam dirinya harus menderita oleh tingkah laku orang? Mampuslah! Tar-tar saking tak kuasa lagi menahan rasa jengkel dan kemendongkolan hatinya, Rara Inten telah kembali menyerang dengan cambuknya. Akan tetapi, Rara Inten terbelalak menyaksikan apa yang terjadi. Orang yang bersembunyi dalam kulit harimau itu hanya menggerakkan tubuhnya sedikit. Namun ternyata dua kali serangannya itu, semuanya luput. Hem, bagus! Awas cambuk teriak Rara Inten lagi, kemudian telah menggerakkan cambuk kuya, dan terdengar ledakan tujuh kali berturut-turut yang memekakkan telinga. Rara Inten sadar bahwa orang yang bersembunyi di dalam kulit harimau ini, tentu seorang manusia cukup sakti. Untuk itu ia tidak tanggung-tanggung lagi, telah menggerakkan cambuknya menggunakan lemu cambuk sumber nyawa yang hebat. Maksud serangannya kali ini, agar dalam waktu singkat dapat merobohkan lawan yang menjengkelkan itu. Serangan cambuk Rara Inten cepat sekali di samping tenaganya amat kuat. Kecepatan sambaran cambuk Rara Inten telah teruji dengan air hujan yang sedang berjatuhan dari langit. Yang kuasa menahan percikan air hujan, membuat orang yang bernaung di bawah nyatakan kehujanan. Maka dapat dibayangkan betapa hebatnya serangan Rara Inten yang dilanda oleh kejengkelan ini. Ia bukan saja bermaksud merobohkan, tetapi tak ada salahnya pula untuk mencabut nyawa orang. Namun Rara Inten terbelalak saking heran. Sambaran cambuknya yang cepat dan kuat sekali itu, dapat dihindari orang tersebut hanya dengan berloncatan sambil menyentil dengan jari tangan. Seringkali malah ujung cambuk yang terpental oleh sentilan jari tangan itu menyambar ke arah dirinya. Kurang ajar bentaknya lebih nyaring. Aku akan berguru padamu, jika engkau sanggup melayani aku sampai lima puluh jurus, tar-tar-tar, siut-ut sambil melancarkan serangan-serangannya dengan cambuk ini. Rara Inten menggunakan tangan kirinya pula menyerang dengan ilmu tangan kosong yang disebut geruak setan titik jari tangan itu terbuka dan melengkung, siap sedia untuk melobangi kepala lawan dengan tusukan jari tangan. Untuk sebentar Sindo melayani serangan-serangan Rara Inten. Namun kemudian ia melompat dan melarikan diri. Jangan lari bentak Rara Inten sambil mengejar. Cambuknya meledak-ledak untuk menakuti lawan. Tar-tar-tar dalam keadaan jengkel dan marah ini, Rara Inten menjadi gembira melihat lawan melarikan diri. Ia akan mengejar terus untuk merobohkan lawan yang menjengkelkan hati ini. Dan dengan begitu, akan berkuranglah rasa jengkel dan penasarannya telah dipermainkan orang sejak semalam. Terjadi lagi kejar-kejaran seperti semalam, di dalam hutan yang rimbun, dan di atas perbukitan kendeng. Setelah agak jauh berlarian, Sindo berhenti dan memberi perlawanan. Untuk membuat Rara Inten lebih jengkel, Sindo sengaja menggunakan ranting kayu untuk senjata. Dengan begitu, perkelahian tampak lebih sengit lagi, sekalipun sebenarnya tidak. Sindo yang sekarang telah berhasil mencapai puncak kesempurnaan ilmunya itu, seperti dapat menduga lebih dahulu kemana maksud hati Rara Inten melakukan serangannya. Membuat ranting kayu itu selalu tepat berhasil menyambut ujung cambuk Rara Inten. Membuat serangan Rara Inten selalu gagal. Akan tetapi maksud Sindo memang tidak ingin berkelahi. Ia hanya ingin memancing Rara Inten menjauhi giri. Maka setelah beberapa saat melayani, ia sengaja menangkis sambaran cambuk Rara Inten, dan ranting itu patah menjadi dua potong. Tak, ayah Sindo sengaja berseru tertahan kemudian melompat dan lari. Jangan lari Rara Inten yang jengkel dan penasaran cepat mengejar, sambil terus menyambarkan cambuknya. Sejak fajar mereka terus berkejaran dan kadang-kadang berkelahi. Mereka seperti lupa akan lelah, raus maupun perut yang lapar. Sinar matahari yang terik dan tepat di tengah jagad seperti tidak terasa. Harimau gadungan itu terus dikejar oleh Rara Inten yang mengancam dengan cambuk. Tiba-tiba Sindo menyambar sebatang ranting kayu di atas tanah. Ia membalikan tubuh dan menangkis serangan Rara Inten. Katanya, marilah kita mengasuh dulu. Aku haus dan juga lapar, cerwet. Mampuslah. Tar-tar-tar tanda seru Rara Inten menyambut ajakan itu dengan bentakan dan kembali menyerang dengan cambuknya. Mau tidak mau Sindo tertawa dalam hati, kemudian kembali melarikan diri dan dikejar oleh Rara Inten. Tanpa terasa, mereka telah berkelahi dan berkejaran sehari suntuk. Matahari telah rendah di bagian barat. Mereka telah meninggalkan giri jauh sekali, dan sekarang mereka telah tiba di dalam hutan bernama Alastua. Sebabnya hutan tersebut disebut Alastua, berarti hutan tua adalah oleh pengaruh keadaan hutan itu sendiri. Hutan itu agak lembab dan rimbun. Pohon-pohon besar tumbuh menjulang tinggi, sehingga sinar matahari tidak kuasa menembus lebatnya daun. Maka hutan tersebut gelap sekali, seperti tengah malam. Mendadak Rara Inten kehilangan jejak. Ia telah mempertajam pandang matanya dan menyelidik ke sekitarnya, namun tetap saja tidak menemukan Sindo. Untung Rara Inten tidak kehilangan akal, teriaknya, hayo jangan bersembunyi, jika engkau memang jantan. Mari kita teruskan, untuk mengukur kepandayan, tetapi Sindo secara diam-diam telah pergi. Ia merasa lega setelah berhasil memancing Rara Inten begitu jauh dengan giri. Maka tak ada gunanya lagi meneruskan bermain-main dengan Rara Inten. Rara Inten masih berteriak dan menantang-nantang. Akan tetapi tantangannya tersebut hanya membuat binatang hutan sama terkejut. Baru setelah beberapa kali ia berteriak tanpa ada jawaban, ia baru sadar bahwa lawannya telah pergi dan anehnya begitu lawan pergi, tiba-tiba saja ia merasakan kehasan dan lapar yang tidak dapat ditahan lagi. Maka perempuan ini segera pergi mencari sumber air, di samping pula berusaha memperoleh pengisi perut. Marilah kita tengok kembali apa yang terjadi dengan giri. Rakyat di dalam wilayah kerajaan kecil itu bergembira ria, berpesta-pesta, berjoget dan mereka yang kaya, malah tak segan pula mengeluarkan beaya khusus untuk mengundang sanak kerabat, pesta-pesta di rumahnya. Sama sekali mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya keliru. Mestinya mereka malah harus prihatin, lebih banyak mengumpulkan bahan makanan dan makin memperkuat penjagaan di tapal batas guna menanggulangi musuh yang sewaktu-waktu datang menyerbu. Akan tetapi hal ini memang tidak dapat dipersalahkan. Sebab sejak kerajaan giri berdiri dan Raden Paku memerintah pertama kali, giri merupakan daerah kerajaan yang paling aman dan tenteram. Mereka tidak pernah terlibat dalam peperangan. Sedang di samping itu karena di zaman pengaruh wali sanga dalam kerajaan masih kuat, Sunan Girilah pemegang tampuk pimpinan para wali maupun agama Islam. Maka setiap orang akan memperhitungkan untung dan ruginya lebih dahulu, apabila akan memusuhi giri. Karena mereka yang berani memusuhi giri akan berperhadapan dengan kerajaan demak dan kekuasaan para wali. Akibatnya baik Sunan Giri maupun para pejabat giri yang lain merupakan orang-orang yang kurang memahami akan siasat perang. Mereka mengira bahwa pihak lawan yang telah mengundurkan diri itu berarti takut, dan takkan berani datang menyerbu lagi. Yang menyedihkan, bahwa para yang berwenang di giri itu kemudian mempunyai kepercayaan, bahwa Surabaya maupun Mataram tak mungkin menang perang melawan giri. Sebab giri mempunyai pusaka berujud keris, bernama Kiai Kalamunyeng. Keris yang ampuh sekali, ciptaan Sunan Giri pertama atau Raden Paku. Suatu kepercayaan yang hidup dalam kalangan masyarakat giri, menyatakan, bahwa keris pusaka tersebut dahulu adalah kalam. Ialah lidi daun aren yang dipergunakan sebagai alat menulis huruf Arab. Asal mula terjadinya keris pusaka tersebut dikatakan, bahwa dahulu pernah pasukan Majapahit menyerang giri. Pasukan itu dalam jumlah besar sekali, sehingga pasukan giri yang sedikit jumlahnya tidak kuasa menahan penyerbuan tersebut. Di saat penyerbuan ini, justru Sunan Giri sedang sibuk menulis kitab. Ia kaget dan khawatir sekali. Maka Sunan Giri mohon perlindungan Tuhan. Dalam dongeng itu kemudian, permohonan Sunan Giri dikabulkan Tuhan. Kalam yang semula dipergunakan menulis tersebut, tiba-tiba berubah bentuknya menjadi sebilah keris. Keris yang ampuh dan ajaib, karena keris tersebut dapat bergerak sendiri terbang dan mengamuk kepada prajurit Majapahit. Akibatnya tidak terhitung jumlahnya prajurit Majapahit yang jatuh menjadi korban. Pasukan Majapahit kemudian ketakutan, dan sisanya melarikan diri. Itulah kepercayaan mereka. Sunan Giri juga percaya akan tuah dari keris tersebut. Maka dalam menghadapi Surabaya ini, ia tidak merasa gentar sedikitpun. Ia merasa pasti, Giri akan menang melawan siapapun. Sama sekali tidak mereka sadari, bahwa mundurnya pasukan Surabaya, menimbulkan kegemparan di Surabaya. Ratuan dan sari yang menyambut pulangnya pangeran pekik, bibirnya tersenyum dan wajahnya berseri. Dalam hati ia memuji, bahwa hanya dalam waktu singkat, suaminya telah kembali ke Surabaya. Tentu Giri telah berhasil dikalahkan. Akan tetapi senyum yang semula menghias bibir itu lenyap. Wajah yang berseri lalu berubah, ketika melihat suaminya pulang dengan langkah lesu dan wajah muram. Maka puji sanjung yang telah dipersiapkan di ujung bibir ditelan kembali. Kang Mas, Sapa Ratuan dan Sari. Bukankah Giri telah berhasil dikalahkan? Tetapi mengapa sebabnya Kang Mas muram dan lesu ah, dia jeng, sahup pangeran pekik. Marilah kita duduk, dan dia jeng akan tahu yang telah terjadi, dengan hati yang heran Ratuan dan Sari mengikuti langkah suaminya masuk ke pendapa. Pengiringnya. Yoga suara. Hesti Wiro dan Celeng Kemaduh tanpa suara telah duduk bersilah di atas lantai. Adapun kepala pasukan masing-masing, masih sibuk di alun-alun untuk mengatur pasukannya, menunggu perintah untuk bubar. Pangeran pekik membanting pantatnya di atas kursi sambil mengeluh. Ratuan dan Sari menatap suaminya dengan hati yang heran dan bergebar. Akan tetapi ia berdiam diri, menunggu suaminya bicara. Dia jeng, aku adalah seorang panglima perang yang tidak becus, katanya setengah menyesali dirinya. Maka sebagai panglima terang, aku datang melapor untuk menerima hukuman dari dia jeng Wan dan Sari, sebagai wakil ingkang sinuhun di Mataram, eh, Ratuan dan Sari kaget. Apakah maksud Kang Mas dengan ucapan itu aku telah gagal menundukkan giri, dia jeng, ayuh, dengan pasukan sebesar itu pangeran pekik mengangguk, tetapi tidak mengucapkan sesuatu. Untuk sejenak lamanya pendapah Ning. Yang terdengar hanyalah laanapas berat pangeran pekik yang menyesal akan kegagalannya memukul giri. Baru beberapa saat kemudian terdengarlah kata pangeran pekik, didahului oleh laanapas berat. Dia jeng, inilah wujud dari seorang panglima yang kalah perang. Oleh sebab itu, aku pulang dan melaporkan kekalahan itu dan sekarang aku menunggu hukuman yang harus aku terima, Hai hai hik, tiba-tiba saja Ratuan dan Sari ketawa cekikikan, sehingga membuat pangeran pekik maupun yang lain memandang dengan heran. Mengapa dia jeng tertawa tanya pangeran pekik? Tentu saja aku tertawa mendengar ucapanmu, sahut Ratuan dan Sari masih juga tersenyum. Bukankah apa yang Kang Mas lakukan ini merupakan suatu kelucuan mengapa lucu mengapa tidak? Aku adalah istrimu, sekalipun kedudukanku sebagai adik Kang Mas Sultan Agung. Kegagalan Kang Mas juga merupakan kegagalanku. Ya titik. Mengapa tidak? Akan tetapi, Kang Mas sedila Kang Mas menceritakan barang sedikit tentang pertahanan giri yang membuat Kang Mas memilih mengundurkan diri, pangeran pekik menghela nafas pendek. Ia merasa tak sanggup untuk menceritakan apa yang telah terjadi di giri. Maka ia memalingkan muka, mengamati yoga suara, lalu katanya, Paman suara, coba engkau laporkan segala sesuatu di giri, atas perintah pangeran pekik itu, kemudian yoga suara menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa pasukan giri mengurung diri di dalam benteng, yang dilindungi oleh jurang buatan yang amat dalam dan lebar. Kemudian diceritakan pula tentang gugurnya Indrajit bersama sebagian besar pasukannya, yang berusaha menerobos pertahanan menggunakan jembatan darurat. Lalu dilaporkan pula tentang timbulnya pasukan siluman, yang menimbulkan korban banyak bagi pasukan Surabaya di waktu malam. Ratuan dan Sari mengangguk-anggukan kepalanya mendengar laporan tersebut tetapi diam-diam otaknya sedang bekerja. Agak beberapa saat lamanya pendapat itu kembali hening, ketika yoga suara selesai memberikan laporannya. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakan Ratuan dan Sari. Hem, kalau demikian halnya, biarlah aku yang memimpin pasukan Surabaya menggempur giri, apa Pangeran Pekik kaget sekali. Ia menatap istrinya dengan wajah yang penuh rasa khawatir. Kekhawatiran Pangeran Pekik ini justru timbul mengingat Rara Inten berpihak kepada giri. Padahal antara Rara Inten dengan Ratuan dan Sari sejak dahulu tidak pernah akur. Antara mereka selalu bermusuhan. Apa yang terjadi kalau dua wanita sakti itu bertemu, kemudian berkelai? Tidak, dia jeng, kalau begitu biarlah aku saja kembali kesana memimpin pasukan Surabaya kata Pangeran Pekik cepat-cepat dalam usahanya menghalangi maksud istrinya. Mengapa Kang Mas mempunyai pikiran seperti itu sebab aku takkan tega membiarkan engkau menyabung nyawa di medan perang? Hihihi mengapa khawatir? Bukankah aku dapat mengangkat Kang Mas sebagai wakil panglimat? Dan dengan begitu aku dan Kang Mas selalu berdampingan setuju. Setuju tiba-tiba Yoga Suara, Hesti Wirah maupun Celeng Kemaduh telah memberanikan diri memberikan dukungannya. Mengapa kalian setuju Pancing Ratu Wan dan Sari? Dengan Gusti Kang Jeng Ratu sebagai panglimat, dan paduka Gusti Pangeran Pekik sebagai wakil panglimat perang kali ini giri akan berhasil dihancurkan, sahut Hesti Wirah penuh semangat. Engkau percaya aku bisa memimpin hamba percaya, sahut Yoga Suara. Bukankah Gusti Kang Jeng Ratu telah berpengalaman memimpin pasukan dalam jumlah besar terima kasih atas kepercayaan kalian padaku? Tetapi kalian tidak mempunyai hak menentukan. Yang berhak hanya Kang Mas Pekik sendiri. Bagaimanakah Kang Mas Ratuhan dan Sari tersenyum dan mengerling penuh arti kepada suaminya? Dan Pangeran Pekik, setelah mendengar pendapat pembantu-pembantu setia itu, kemudian tak dapat berkata lain kecuali setuju juga, Hem, kalau begitu besok pagi kita berangkat ke giri. Sekarang perintahkan kepada pasukan itu untuk bubar dan pulang kepada keluarga masing-masing. Tetapi esok pagi-pagi benar harus telah siap siaga ke medan perang titik umumkanlah kepada mereka akulah yang akan memimpin mereka sebagai panglima perang, sendika Gusti, sahut mereka hampir berbareng. Kemudian mereka melaksanakan perintah itu agar secepatnya anggauta pasukan itu memperoleh kesempatan bertemu dengan keluarga masing-masing. Sengaja Ratuhan dan Sari memerintahkan agar semua anggauta pasukan mengerti bahwa yang akan menjadi panglima perang dirinya. Hal tersebut dimaksud untuk membangkitkan semangat pasukan Surabaya yang hampir runtuh setelah gagal menyerbu geteri. Mereka semua tentu akan merasa malu apabila kalah semangat dengan wanita. Pancingan Ratuhan dan Sari ini ternyata tepat dan ber-HSTL. Pasukan Surabaya menyambut kesanggupan Ratuhan dan Sari untuk memimpin pasukan itu dengan sorak-sorai yang gemuruh. Hidup Kangjeng Ratuhan dan Sari hidup Gusti Pangeran Pekik, hidup Surabaya, dan hancurkan giri mendengar sorak-sorai itu, Ratuhan dan Sari tersenyum sambil mengamati suaminya. Pangeran Pekik pun tersenyum dan terobati kemasgulannya. Kemudian, suami istri ini saling bergan dengan tangan dengan rukun, melangkah masuk ke dalam rumah. Nyatalah bahwa kesediaan Ratuhan dan Sari memimpin pasukan Surabaya ini disambut penuh kegembiraan oleh seluruh rakyat Surabaya. Nyatalah pengaruhnya amat besar. Semua orang telah tahu belaka akan kecerdikan dan keperwiraan Putri Mataram itu. Membuat para istri yang semula merasa berat ditinggalkan suami berangkat ke Medan Tugas, menjadi malu. Pendeknya kota Surabaya gempar. Kabar tentang akan berangkatnya pasukan Surabaya esok pagi, dan dipimpin sendiri oleh Ratuhan dan Sari, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Dan semua orang timbul keinginannya, untuk dapat mengeluh-eluhkan keberangkatan pasukan itu esok pagi, bersambung jelit sebelas.